Burung merupakan salah satu hewan yang memiliki kehidupan yang menakjubkan dan membuat kita terkagum-kagum di seluruh dunia sendiri ada ribuan spesies burung yang siap memanjakan mata dengan bulu-bulunya yang indah memanjakan telinga dengan kicauannya yang merdu atau memanjakan hati karena tingkahnya yang lucu ada ribuan spesies burung yang punya keunikan masing-masing salah satunya yakni burung penenun atau burung social wafer Burung penenun merupakan salah satu dari sejumlah burung kecil Afrika dari keluarga Ploseidae yang sangat suka berteman dan hidup berkoloni siri fisik burung penenun yaitu berukuran kecil seperti burung pipit atau putilang memiliki ekor pendek dan kaki berwarna coklat tua bulu burung berwarna coklat yang samar jantan dan betina dewasa memiliki penampilan yang serupa paruhnya berwarna biru abu-abu dan menonjol dengan tenggorokan berwarna hitam burung penenun remaja memiliki paru berwarna tulang dan tidak memiliki warna tenggorokan yang gelap seperti burung dewasa burung penenun adalah pemakan serangga yang 80% menjadi makanan wajib mereka sebagai adaptasi untuk hidup di gurun kalahari yang kering dimana genangan air langka penenun memperoleh semua airnya dari serangga mereka juga memakan biji-bijian dari rumputan dan bahkan mereka juga kadang memakan sayur-sayuran mereka mencari makan sebagian besar di tanah dan juga di kulit kayu atau daun pepohonan burung ini banyak hidup di daratan Afrika Selatan, Namibia hingga India burung ini memiliki kemampuan unik yang mungkin saja tidak dimiliki burung lainnya burung berwarna coklat ini tidak seperti burung lainnya kaya hidup yang suka bergaul dan cara membangun sarang mereka sangat berbeda dengan burung lain mereka menenun satu sarang untuk seluruh koloni mereka serta untuk penghuni masa depan sarang mereka bersifat permanen karena dapat bertahan selama ratusan tahun ia memiliki sistem keamanan yang cukup baik yaitu berupa pintu masuk yang dilengkapi dengan potongan-potongan kayu tajam untuk mencegah pemangsa masuk burung penenun memanfaatkan beberapa bahan bangunan yang berbeda dimulai dengan struktur dasarnya anjaman ranting mereka kemudian melapisi interior dengan rumput dan bulu mereka membangun pintu masuk pribadi sepanjang 10 inci lebar 1 inci dibuat dengan kayu runcing yang mengarah ke bawah untuk mencegah pemangsa sarang burung ini sangat besar seperti blok apartemen raksasa yang dihuni hingga 500 burung dan diperkirakan beratnya bisa mencapai 1 ton sehingga menjadikannya salah satu sarang burung terbesar di dunia sarangnya memiliki lebar bisa mencapai 6 meter dan panjang 10 meter dari atas ke bawah panjang sarang ini tidak kurang dari 2 meter dari kejauhan sarang burung penenun mungkin menyerupai tumpukan jerami yang tergantung di pohon namun jika kita lihat dari bawah kita bisa melihat pintu masuk ke berbagai ruangan di dalam sarang bentuknya seperti sarang lebah di dalamnya terdapat ruang bersarang yang bundar dan nyaman biasanya berdiameter 4 hingga 6 inci mungkin ada 5 hingga 100 ruang bersarang dalam sarang burung penenun dalam satu ruang atau kamar dapat menampung 3 atau 4 burung sekaligus yang paling unik menurut Gavin Laketon seorang ahli biologi di University of Miami mengatakan sarang burung penenun mempunyai manfaat thermal ruangan dalam sarang bersifat menyimpan panas sehingga digunakan pada malam hari sedangkan ruangan luar yang relatif dingin digunakan pada siang hari ruang tengah menahan panas digunakan untuk bertengger di malam hari sarang burung yang digunakan lintas generasi ini membutuhkan perawatan terus menerus karena sifat bahan yang digunakan burung penenun terus menambahkan lebih banyak bahan untuk menjaga sarang tetap utuh burung membangun atau menambah sarang mereka secara naluria mereka tidak perlu diajari untuk membuat tempat tinggal dengan cara yang sama seperti yang dilakukan nenek moyang mereka begitu banyak keluarga burung penenun dalam satu atap jerami yang baik sehingga ibu dan ayah burung memiliki banyak membantu untuk menjaga anak-anak burung baru dua hingga enam telur berbintik kecil diletakkan dalam satu kelompok kedua induk bergantian mengerami telur hingga menetas dalam dua minggu anak burung penenun yang muda bergaul menyediakan makan untuk saudara-saudaranya yang lebih muda selama tiga minggu berikutnya saat mereka terbang induk burung bahkan menyediakan serangga untuk anak-anak tetangga mereka penelitian telah menunjukkan bahwa anak burung yang dibesarkan dengan membantu memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup daripada yang dibesarkan oleh induknya sendiri burung penenun tidak akan bermigrasi faktanya anak burung mungkin tidak akan pernah meninggal ke sarang anak burung yang masih muda mungkin akan pindah ke ruang bersarang kosong di dekatnya membangun sarang besar bukanlah tugas yang mudah bagi burung sekecil itu oleh karena itu penting bagi mereka untuk selalu berkomunikasi saat memelihara rumah kelompoknya suara mereka dapat terdengar dari jarak beberapa meter selain itu burung penenun juga memiliki suara dan panggilan tersendiri panggilan yang panjang digunakan untuk mengumumkan kedatangan mereka ke sarang panggilan alarm adalah nada tunggal yang keras terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!